hahaha baru kali ini apa horse di gundeta namanya kan gak beda jauh panjangan ini kan sabatang santai bareng mangtatang kalau aku sabatan santai? bareng intan tapi ada keinginan gak sih untuk ketemu dengan Anya di rali lagi? mau banget ah gak bu gak bisa kenapa? kawe-kawe itu gue liat bareng gue semuanya kembali lagi di acara program Cianjur Express di dalam podcast ini yang namanya program sahabatan santai bareng intan hahaha baru kali ini apa horse di gundeta biasanya horse itu duduknya disana tapi sekarang gak duduk luar biasa karena sekarang aku yang tanya-tanya oke oke mau nanya apa? silahkan jadi kapan podcast beralih ke aku? hahaha oke jadi saya juga sempat bingung gini karena baru seumur-umur ini kursi saya ini di gundeta ya aku pemenangnya ngumpung sama perempuan cantik namanya kan gak beda jauh panjangan ini kan sabatang santai bareng mang tatang kalau aku sabatan santai? bareng intan oke nyambung kan? nyambung siap intan kita perkenalkan dulu ya ini intan horse yang kemarin sudah dua minggu kemarin rame ya biar baik itu di mesos maupun sampai di undang beberapa stasiun provisi keren lah tapi kita akan membahas di luar ketenaran intan sekarang mungkin apa kita ngebahasisi kibadian aduh kemana nih ngarahnya hehehe intan kemarin kan banyak yang tahunya intan itu adalah mirip-mirip artis ternama ya kalau boleh disebut kita sebut hanya ya iya terus ada yang bilang juga mirip cita-cita tak iya tapi kalau menurut saya kamu itu gak mirip siapa-siapa kamu itu mirip intan aja iya pasti mirip ibunya bahkan iya karena ee jangan kalah lah gadis-gadis Cianjur atau itu cantik-cantik gak jauh beda dengan gadis-gadis di luar intan iya ee temen jaga warung ya di rumah betul jaga warung itu tapi bukan artian jaga warung penjaga ya iya bukan bukan penjaga warung nah boleh diceritain gak Sitan apa dari secara pribadi mungkin ya pribadi perjalanan hidup kamu itu kan karena kan jaga warung itu kan tidak mudah saya juga pernah ngalamin jadi penjaga warung punya saya akan punya apa ya ee anak bayi ini bener-bener 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 kayak anak bayi ternyata ada orang yang bisa ngerti juga itu jaga warung itu kayak menjaga anak bayi gitu karena warung itu kan apalagi misalnya usaha sendiri maksudnya punya punya orang tua gitu jadi kan kita juga gak semena-mena pengen tutup juga jadi bisa sebenarnya kan bisa kalau kita punya usaha sendiri itu tuh kan terserah kita mau buka mau tutup juga tapi ya kayak bayi itu jadi mau keluar juga kadang sayang gitu warung apalagi suka ada yang apa beli dan nongkrong-nongkrong kayak gitu dan malah kita yang suka dimarahin sama anak-anak nongkrong kenapa sih tutup terus tutup terus malah kita tutup untuk sholat pun kita kan misalnya kalau ada azan gitu ya kita suka tutup dulu dan yang buka itu buka inisiatif kita dua buka malah diketok-ketok gitu sama anak-anak emang yang sering menggunakan ke sana anak-anak muda atau gimana iya sebenarnya banyak sih ibu-ibu juga tapi yang lebih dominannya sih anak-anak muda kalau dia aku orang kan belum tahu nih sebetulnya warung itu warung seperti apa iya warung tempat nongkrongan atau warung gimana karena kan di Pira berita-berita Pira itu kan banyak sekali ya anak-anak yang nongkrong di sana emang gimana kan enggak sih sebenarnya itu warung warung biasa ada sembako juga ada macem-macem ada rokok kayak gitu juga cuman emang dominan untuk yang nongkrong-nongkrong kan yang pasti anak-anak muda bagian kan di depan warungnya itu kan maksudnya ada kursi-kursi juga ya pasti enak untuk anak-anak muda untuk tempat nongkrong juga iya gitu jadi kalau yang biasanya akan tahu apa kalau yang sering nongkrong nongkrong di sana paling enggak jauh rokok minum kopi gitu minuman-minuman ya minuman-minuman tapi memang niat untuk beli atau memang cuman yang kayaknya sih emang beli juga ya kalau di sana terus paling anak-anak banyak jadi kayak gini kayak dijadiin best game lagi gitu jadi ngumpulnya pada di sana ya aku juga suka bilang ya mendingan ngumpul di sini daripada ngumpul di luar tapi gak jelas misalnya di luar kan bisa kekontrol kalau aku kan misalnya sama itu udah dianggap kayak adik-adik sendiri lah gitu yang nongkrong di sana itu jadi aku sama mereka itu gak kaku juga buat ngobrol buat bercanda buat suka nasihatin gitu kan ya daripada kadang kan zaman sekarang di luar itu suka jadi gelok kemana gitu kan ya maksudnya gak jelas lah gitu misalnya minum-minum kayak gimana kalau di sini kan mereka cuman sekadar rokok-rokok aja sama bercanda-canda gitu malah kadang juga ada ibu-ibu karena di sana itu suka ada anak SD juga kan ibu-ibu juga sampai ada yang pernah datang tuh ke warung gak pulang-pulang pernah kan maksudnya terus aja di sana gitu nih kiranya main gak bila atau gimana tapi kadang juga ibu-ibu ada yang ditipin ini ditipin ya nek maaf kalau bandel jatuh-jatuh gitu ah kayak ini kayak apa ya eh penjaga penjaga anak-anak anak-anak gitu gitu yaudahlah tapi enten seneng gak ya berarti ya ya enten seneng-seneng aja sih jadi kesannya rame gitu luar gitu dan gak sepi juga jadinya kan rumah itu nah setelah setelah kamu bisa lewat jadi artis sekarang jadi artis kalau udah masuk stasiun TV nasional gitu dan berwancara beberapa media nasional gitu ya ini kan naik lah gitu tapi warung tetep warung tetep menjaga di warung tetep jaga kalau misalnya sempet sih aku tapi sekarang akhirnya ini emang gak terlalu sempet gak kayak kemarin-kemarin ya intense gitu ya kalau sekarang kalau misalnya mama lagi mau ngapain dulu ya aku ke warung dululah sebentar sebelum aku ada kerjaan di luar gitu kalau warung gitu-gitu aja sih emang dari awal juga aku kan niatnya ngebantu kenapa kemarin lebih sering di warung karena kan aku juga gak ada kesibukan di luar ya ngapain lagi gitu kalau gak ngebantuin orang tua kalau emang gak kerja? aku baru lulus kuliah sih jadi lulus kuliah? ya di Universitas Suria Kecana di unsur Cianjur Fakultas Fakultas keguruan Fakultas juga ngambil jurusan? jurusan bahasa Indonesia cita-cita jadi guru cita-cita jadi guru insyaallah ngajar gak sekarang? aku sekarang belum belajar belum belajar tau tapi memang niat jadi guru? niat sih ada aku jadi guru tapi basic udah ya kalau basic pengen jadi guru udah ada harus dipilih anak-anak yang omur bener-bener jadi interaksi sama anak-anak yang umuran-umuran segitu itu udah biasa oh bener biasa iya 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 gimana sih rasanya sekarang? jadi artis? dibilang artis sih kejauhan ya iya cuma model-model gitu lah ya maksudnya jadi lebih sering dikenal gitu lebih sering dikenal gitu kan ya kalau aku sih ngerasanya Alhamdulillah aja ya syukurnya aja aku menganggap ini itu semua adalah rezeki gitu rezekinya aku gitu misalnya kan dan dari viral ini juga kan aku mengambil berkaki itu supaya bisa lebih kenal dengan orang-orang baru dan juga aku suka mengambil apa ya cari-cari ilmu lah gitu sama orang-orang baru yang baru aku kenal dan selagi aku masih bisa viralnya karena positif ya aku syukurin aja gitu jadi nama relasi nama relasi pekerjaan pekerjaan Alhamdulillah banyak dong sekarang yang endorse Alhamdulillah banyak ya nanti sesekali saya yang endorse saya punya beberapa program nanti bisa dikasih ditunggu dan dicatet terus karena tunggu manajer tapi ada keinginan gak untuk melebarkan sayap misalkan di dunia entertainment yang lebih susah kalau misalkan ada kesempatan untuk jadi artis artis beneran ya dalam script syuting semua 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 kalau aku nih ya kak maksudnya dibilang jadi apa jadi apa ini aku bukannya gimana ya aku tuh selalu berdoa itu bukan Ya Allah misalnya ya Ya Allah aku minta aku pengen jadi itu aku minta pengen apa jadi A jadi B tapi aku selalu minta Ya Allah aku minta yang terbaik kerja apapun itu menurutmu itu baik ya aku jalanin jadi aku percaya aja kalau misalnya apapun itu yang dateng ke aku pasti itu sudah diatur semuanya dan aku lakuin aja selagi aku masih bisa apa menjalinnya dengan positif dan bisa merubah aku menjadi lebih baik gitu aja tapi gak ingin terus apa pasti Yoh ada loh cita-cita paling paling nah dulu juga sih aku maksudnya ke masalah dunia entertainment juga dulu aku sempet maksudnya suka gitu pengen tapi aku suka bilang ah gak mungkin lah gimana ya terus ada ketakutan juga terus tapi tidak selalu ambisi gitu aku kalau sama cita-cita terus dari sana aku gak percaya diri ya udah aku ngejalinnya jadi biasa aja maksudnya mau jadi guru aku paling itu itu aja kenapa kalian jadi guru aku kenapa jadi guru ya kenapa jadi guru ya karena seru sih terus sekolah gitu ya terus lagian kan aku juga misalnya kita tuh dapat ilmu dari orang lain terus dibagiin juga ilmunya itu kepada murid-murid itu lebih indah loh maksudnya lebih kerasa gitu ke kitanya tuh jadi kayak seneng-seneng sendiri gitu apalagi misalnya muridnya itu mengerti apa yang kita pelajarin apa yang kita ajari yang mau itu tuh ngerasa punya nilai gimana ya kepuasan ya kepuasan ada kepuasan itu sendiri jadi guru terus sekarang emang emang gak puas sekarang ya kalau misalnya sekarang ini udah jadi terkenal aku enggak aku bilang aku gak puas karena aku selalu bersyukuri apa yang ada di hadapan aku gitu kuncinya bersyukur ya bersyukur aja oke oke enak nah belum banyak yang tahu ya soal sisi intan dan dua intan ini berapa bersaudara aku tiga bersaudara anak terakhir dan kakau semua perempuan udah pada nikah oh berarti single single atau settingnya enak oke berarti dijaga tidak barangkali ada yang minat disini masih single tapi single artinya gak sedang menjalin hubungan gak iya sekarang enggak enggak oh tidak sedang menjalin hubungan berarti ada kesehatan untuk yang benar yang benar serius gitu maksudnya tapi yang wanita itu kan iya iya bener wanita itu harus dihargai dihormati benar tapi ada gak lagi berupaya sekarang untuk niat yang jauh kalau untuk sekarang aku mau termikin disini ya gak lagi mikir kesana nih gagal mulu eh maksudnya sorry gagal mulu kenapa wah nah ini benar tapi ini nanti di akhir aja jawabnya jadi poinnya itu tadi ya sorry ya gak apa-apa kamu kan tadi bilang senang berbagi iya karena ketika kamu punya masalah terus kamu bisa mencayai masalahnya terus dibagi sama orang itu sudah jadi ini mah jadi amal bahita iya nanti nanti aja jawabnya eh ini kan udah jadi terkam kan udah jadi orang yang di bilang dikenal ya dikenal ya terus juga followers juga nambah banyak di aku yang kamu punya sudah mulai ada ya orang-orang yang julid atau gitu biasanya kan jempol itu lebih jahat sekarang iya paling mulut ya karena orang beraninya sekarang yape iya iya tapi kalau langsung baik-baik aja kalau misalnya kalau di luaran ya atau ya di mana orang orang baik di depan belum tentu baik di belakang kan orang terlihat jahat di depan belum tentu jahat juga dia aslinya gitu tapi aku mentegas kan selalu gak ambil pusing lah apalagi kalau misalnya aku kan viralnya ini gara-gara mirip hanya geralin dan aku pun juga menyadari kalau aku gak mirip gitu tapi balik lagi kan gimana penilaian orang-orang orang juga kan makanya aku viral ini kenapa ya karena omongan orang-orang aku diberikan semua itu kan tapi dan pro kontra itu kan pasti ada dan ada yang bilang juga gak mirip jauh ya aku kan gak masalah gitu karena dari awal aku gak berniat viral untuk mempromosikan bahwa aku ini mirip hanya Geraldine gitu kan jadi apa itu ya gitu dan jadi aku terserah kalian yang mau mirip-miripin aku sama siapa aja gitu yang penting aku ya aku ngerasanya intan ya intan dan saya juga orang yang menganggap bahwa intan ini gak mirip tapi memang bener memang cakepan intan kok ya daripada hanya Geraldine gitu kan karena apa maksudnya kadang orang seneng ya dibangga-bangga dengan dimirip-miripin misalkan saya juga dulu sering kok dibilangin kayak katanya mirip lembu apa klub etis gitu tapi kan gak ngerasa gitu iya dari dulu pun aku juga emang udah udah kebiasa sering dimirip-miripin sama siapa-siapa gitu siapa aja sob banyak yang bilang kamu itu mirip siapa aja coba mirip sama cita-cita ta itu paling sering terus darah the virgin darah the virgin oke terus Anya Geraldine kemarin udah sih banyak banget ya kemiripannya gak tau sih aku juga maksudnya tapi muka aku tuh karena pasaran apa gimana ya hahaha jangan dong jangan mau di anggap buka pasaran harus ada yang spesial gitu tapi keinginan untuk ketemu kalau berbicara kemiripan nih tadi oke lah yang sekarang yang sekarang sekarang viral itu kamu mirip Anya Gerali ya aku terima sih itu juga karena itu kan penilaian orang tapi ada keinginan gak sih untuk ketemu dengan Anya Gerali lagi mau banget hahaha memang menurut kamu Anya itu sosok kayak gimana sih menurut kamu nih lihat aku dia cantik apa adanya terus pekerja keras hmm aku mau lihatnya sih kayak gitu kamu juga sama mungkin ya pekerja keras mudah-mudahan ya orang-orang menganggapnya aku pekerja keras eh selama masa kuliah kan kalau identik ya kuliah itu semakin banyak pergaulan luas teman-teman saya banyak terus kalau kamu sendiri gimana kalau masa kuliah kemarin itu lebih aktivitas lebih dimana iya aku kuliah aja aku pernah sampai dimarahin dosen oh ya iya maksudnya gini sama dosen itu aku tuh selalu pengen diarahkan kamu ikut tadi dong mau apa ya Mojang apa sih bahasa eh Duta bahasa gitu terus suruh ikutan inilah lomba inilah tapi aku selalu ah nggak boh nggak bisa nggak bisa kenapa KWKW itu apa kuliah warung kuliah warung kuliah warung berarti pulang kuliah warung warung jaga iya tapi sempet sih maksudnya udah kuliah tuh aku apa sih main dulu sama anak paling satu jam temen-temen main maksudnya ya nongkrong-nongkrong dulu satu jam gitu istirahat baru aku intens kerja lagi di warung sampai malam sampai jam berapa biasanya di warung sampai jam sepuluh atau nggak paling telah jam sebelas pernah sampai jam sepuluh 12 kalau lagi rame-rame banget gimana rame nya sih berarti gadang terus dong iya jadi disana emang apa sih pola tidur aku tuh jadi berantakan gitu kan maksudnya ya jadi nggak terlalu kan bagusnya itu kan tidur tuh jam 9 ya jam 9 jam 10 kan aku berarti tutup warung misalnya jam 11 belum kan beres-beresin dulu tutup gerbang sendiri kan gitu abis itu baru nyelesaian yang aku cuci muka dulu atau apa dulu emang segala dikerjain sendiri gitu iya emang tinggal sekarang sama siapa mama mama terus udah oh berdua iya bapak nggak ada meninggal udah meninggal sorry dari kapan ditinggal bapak waktu aku mau SMA SMP kelas eh SMP akhir kelas 3 mau ke SMA berarti jadi pas pas aku apa ya mau keterima di sekolah SMA gitu udah nggak ada gitu wah itu sedih banget sih yes berarti kalau pun nanti dapet jodoh iya itu harus yang kebapaan iya kebapaan maksudnya kebapaan ininya dewasa pemikirannya bukan artinya yang tua juga aduh nggak jauh dari sosok ayah gitu lah ya nggak jauh dari sosok ayah gitu loh maksudnya hehehe atau harus seneng emang seneng yang tua hmm nggak juga kan umur berapa sekarang 23 23 23 ya sedeng lah dapet yang umur 25 26 26 28 jauh kalau saya udah beda apa lain masalahnya takut pas istri nonton nanti bahaya hehehe 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 dan ini kan bicara naik rating naik lah tetep ya sekarang jadi ketika udah terkenal pasti naik lah rating eh follower makin banyak kalau kita bicara ini aja dapur ya nggak apa-apa terlepas ada manajernya yang apa mengontrol semuanya sekali biasanya eret untuk endorse itu berapa sekarang? hehehe aku nggak tau sih urusan itu ada yang urusan ada dapurnya sendiri ya ada dapurnya sendiri oke 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 kalau respon keluarga sendiri gimana sekarang? respon keluarga aku ya syukur-syukur aja mereka nggak apa-apa nyatan ini mah ini tuh rezeki katanya yang penting kamu viralnya atau apanya itu positif gitu nggak negatif terserah orang lain misalnya mau ngomong apa misalnya dari ketenaran ini ada yang pro dan ada yang kontra yang penting kamu nunjukin yang positif-positif aja udah gitu aja sih nggak nggak terlalu banyak omong gitu juga dalam aktivitas kan makin-makin iya sering di luar kan sering di luar juga sekarang tapi ada berarti intensitas jaga warung lebih banyak sama mama dong iya sama mama makanya aku tuh nggak tega sebenarnya tapi di luar lumayan juga bantu-bantu ya sebenarnya iya jadi aku ngerasa ngebantuinnya kerasa banget sih jadi payah sendiri gitu kok komplain ada agak kadang enggak enggak mama enggak karena udah tahu ya karena udah tahu dan mama juga emang ngerti dan mama juga tahu kalau misalnya suatu saat nanti aku bakal bakalan kerja itu warung pasti nggak terlalu kepegang sama aku gitu tapi pengennya ada yang kerja sih jadi kita tuh cuman kontrol-kontrol aja banyak tuh orang kan di tetangga gitu iya susah cari yang kerja apalagi cari yang jujur itu dia masalahnya punya warung itu yang tadi di awal kayak punya baby iya itu tadi yang menarik tuh yang belum sempet dijawab apa yang sampai apa nangis-nangis itu tadi gimana nangis-nangis apa apa sering putus atau apa kita bicara belum gak belum ngobrolin tadi belum oh belum ya terus ngobrol apa dong tadi yang sempet apa sih sempet putus-putus gitu gagal-gagal dan gagal iya kayak kayaknya kalau ngomongin percintaan jangan ke aku deh karena gak menarik juga gagal terus juga oh justru kan banyak belajar nantinya iya jadi apa ya iya pokoknya gitu deh jadi setidaknya ngasih gambaran lah ke temen-temen gitu misalkan nih kalau mau deketin A nya tuh yang harus kayak gini gitu loh orangnya oh bukan paling aku ngasih gambaran ke orang-orangnya itu gimana ya aku bingung kalau masalah percintaan karena kalau aku ngajarin orang juga aku juga gak bener percintaannya gitu kan sekarang itu biasanya kalau 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 sifat manusia ya sifat manusia itu ketika dia punya body perfect gitu kan terus juga penampilannya yang keren kadang orang-orang baik perempuan maupun laki-laki itu kan karena suka uh segen weh sekarang mah gitu kan karena beda gitu kan udah tenar dan segala macem gitu oh enggak sih enggak ya enggak aku ngerasa aku viral gak viral aja sama-sama aja kayak gini tapi oh dikira aku maksudnya ngeliat jatuh cinta itu ngeliat orang dari luarnya dulu gitu bukan dikira aku bakal kayak gitu eh justru itu yang dilarang gitu hmm pokoknya cerinya jangan yang orangnya harus yang lembut lah jangan yang kasar ya aku tak kesalah kamu ya enggak apa-apa tuh jadi biar tau kan kali aja di luar itu ada jodoh kamu walaupun posisinya sekarang ditutipin sama orang waduh sakitnya kalau gitu tau kayak gitu iya maksudnya kan oh ada yang pengen serius sama intan itu ternyata kebetulan ngelihat gitu kan oh ternyata intan tuh orangnya kayak gini kayak gini kayak gitu paling gini aja kali ya maksudnya pengennya itu kayak gimana gitu kan cowoknya iya paling kalau aku tuh cowok yang dibutuhkan ya bukan keinginan karena susah banget cari orang yang benar-benar kita inginkan gitu yang dibutuhkan itu tuh yang ini sih yang pengertian dan dewasa dan bertanggung jawab itu 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 yang paling penting banget tapi yang paling penting tadi kata teman saya tukang irpan itu cari carinya itu jangan cowok tapi laki-laki laki-laki iya atau pria pria iya kayak iklan rokok itu loh pria titik-titik gak usah disebutin itu iklan udah jadi udah jadi selegram selegram influencer juga udah mulai berarti kan udah tahu dong memanagenya seperti apa kasih tau dong biar temen-temen itu cara biar jadi selegram itu tip-tipnya gitu gimana kalau aku sih menjalani apa adanya aja sih gitu Maksudnya aku juga kan gak diniat-niatkan, aku mau divirali nih, harus bikin konten apa ya, konten apa ya. Itu mengalir aja, aku juga kan yang konten yang bikin viral itu kan itu benar-benar tampil apa adanya gitu. Dan keadaan aku juga lagi di warung itu kan gak ada jaim-jaimnya sama sekali. Maksudnya gak aku dibuat-buat pengen terlihat high gitu sama orang-orang, gak pengen kelihatan kayak yang gitu lah. Maksudnya jadi tampil apa adanya aja, mau backgroundnya lagi dimana-lagi dimana, ya kalau misalnya bikin konten aku maklum konten aja gitu. Natural aja. Jadi terus juga jangan malu lah misalnya kita lagi ngerjain apa. Kan kadang orang juga ada yang malu ya misalnya sama pekerjaan sendiri atau gak perlakuan apa sih. Ya jaga warung kayak gitu misalnya, pasti kan ada yang malu gitu kan. Jangan lah, pokoknya jangan malu sama kayak gitu. Aduh ngomong apaan sih? Tapi seneng lah ya, yang penting nyaman gitu kan. Yang penting nyaman, seneng gitu, haus, pengen minum. Minum aja, gak apa-apa. Sorry brandnya dibuka. Iklan. Rencana bikin konten yang lain? Rencana ada ya, mbak. Ada-ada. Nanti kita bisa, apa, kalau bahasanya collab ya. Collab sama kita. Boleh. Kalau mau. Mau dong. Oke. Oke, dicatut lagi ya. Dicatut lagi. Oke, baik teman-teman. Kita sudah ngobrol banyak dengan Intan Ros. Luar biasa pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat, pelajaran yang bisa diambil. Terutama buat tadi pria-pria ya. Ingat, pria bukan cowok. Pria yang berusaha mau mendekati Intan. Silahkan. Tadi udah ada. Clue-nya udah ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.